Dua unit ruko permanen di tengah ilir terbakar, korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Dua unit ruko permanen di desa mengupe kecamatan tengah ilir, Kabupaten Tebo terbakar. Kebakaran terjadi pada Kamis, tanggal 8 Desember tahun 2022, sekira pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Hal itu benarkan oleh Bedi, kasih pemadam dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tebo. Bedi bilang, mendapat laporan dari warga tim langsung bergegas turun ke lokasi untuk menjinakan api. Untuk armada sendiri, damkar menurunkan dua unit dari pos Tebo Tengah dan pos Tebo Ilir. Tidak hanya itu, damkar juga menurunkan 21 personel dibantu warga untuk menjinakan api tersebut. Beruntungnya tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut, namun korban mengalami kerugian kurang lebih 200 juta rupiah. Belum tahu pasti apa penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!